Hai, Cacero Mad Kitchen mau bikin jasuke atau jagung susu keju Saya pake 2 bonggol jagung manis Pastikan kalian pake jagung manis yang masih bener-bener fresh, masih seger Biasanya kulitnya masih hijau seperti ini Dan jagungnya juga masih keliatan bagus gitu, gak kisut Ini mau saya cuci bersih dulu Setelah dicuci bersih, jagungnya mau saya serut Biasanya untuk jasuke itu pake jagung kalengan atau jagung yang bukan jagung fresh seperti ini ya Tapi kali ini kita pake jagung yang fresh aja Karena banyak jagung manis dijual di tukang sayur, di pasar, kenapa kita gak pake yang fresh Oke, ini sudah saya serut jagungnya Saya sudah memanaskan panci pengukus Masukkan jagung yang sudah diserut tadi ke dalam panci pengukus Kita kukus selama kurang lebih 10 menit aja, jagungnya cepet mateng Hai, Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang 4 buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati, terima kasih Setelah 10 menit, matikan apinya, kita angkat dan pastikan jagungnya ini tetap hangat Ketika mau disajikan tuh harus panas ya jagung manisnya Kita tutup aja biar tetap panas Cara penyajian jasuke itu pakai margarin Ini saya pakai setengah sendok makan margarin Masukkan ke dalam mangkok Tambahkan jagung manis yang udah dikukus tadi Ini posisi jagungnya bener-bener panas Jadi margarinnya itu bisa mencair atau meleleh Saya tambahkan susu cair tawar Ini yang plain tanpa rasa Kurang lebih 100 ml Kita pakai susu cair juga Biar nanti rasanya tuh nggak terlalu manis Jadi nggak pakai susu kental manis semua ya Susu kental manisnya saya cuma pakai 2 sendok makan aja Untuk satu porsinya itu silahkan sesuaikan selera Untuk jumlah susunya, margarinnya, jagung manisnya Aduk sampai tercampur rata Dan saya beri parutan keju dulu Saya pakai keju kraft Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Aduk-aduk sampai tercampur rata Jadi kejunya itu ada yang dicampurkan dengan jagung manisnya Dan ada yang kita taruh sebagai topping Saya pindahkan ke mangkuk saji Susunya saya tuang Mangkuk sajinya yang kecil aja Satu porsinya kecil Saya kasih parutan keju cheddar di atasnya Ini untuk topping Jasuke atau jagung susu kejunya sudah jadi Ini udah siap untuk disajikan Ini salah satu jajanan yang laris manis di mana-mana Kita bisa membuatnya sendiri di rumah Kita cobain dulu ya Udah nggak sabar Jagungnya tuh keletus-keletus Manis alami Matangnya pas Masih juicy banget Terus rasanya creamy Karena tadi pakai susu cair Dan susu kental manisnya nggak begitu banyak Jadinya nggak terlalu manis Nggak enak Rasanya creamy Cheesy Lebih enak daripada jagung kalengan Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye